Probolinggo, Kompas Al Grand Pather, Busker dan Pengemis di keraksaan Red Light, Probolinggo Regency, Jawa Timur, yang memenangkan penyanyi dangdut dan video viral, tampaknya hampir setiap hari sambil makan sate dan memenangkan 400 ribu RP pada 500 ribu RP setiap hari. Selain itu, Al juga memiliki banyak uang. Setidaknya, total 60 juta rupiah milik Ai yang diperoleh dari hasil pengemis dipinjamkan ke tetangganya. Uang yang dipinjamkan ke tetangganya juga disiarkan di jejaring sosial. Al dan Probolinggo Regency Satpol PP Officer menunjukkan berkas hutang tetangganya. Baca juga, viral, video kakek di Probolinggo menggunakan uang pengemis untuk penyanyi sawar dangdut, Satpol PP mengintervensi. Pakar fungsional Satpol PP Pebolinggo Regency mengatakan Budi Utomo, berdasarkan keluhan publik, Al suka memohon kesan kekuatan, bahkan sering bersikeras. Tidak indah jika benar bahwa uang hasil bus dibuat untuk menang. Menurut keluhan publik, dia suka menyerang pintu mobil sambil mengemis, kata Budi pada hari Rabu. Baca juga, KPK menyita aset bupati yang tidak aktif Probolinggo puput begitu banyak 104,8 miliar rupiah. Dia adalah seorang aktivis anti-korupsi. Menurut Budi, Al diberikan kepada layanan sosial Kabupaten Probolinggo dan tetap di Maison Singgah. Rencana tersebut, Al akan dibawa ke Rumah Sakit Psikiatri Malang Lawang untuk ujian kejiwaannya. Namun, Rabu sore, Ai dikembalikan ke keluarganya di Desa Alastengah, di Distrik Besuk, dan tidak dibawa ke RSJ. Budi menambahkan, Al mengklaim memiliki fail orang atau tetangga yang berhutang padanya. Totalnya telah mencapai 60 juta rupiah. Al mengatakan putranya adalah seorang dosen. Dia juga diberitahu tentang daftar Omrah. Kami mengirim tim untuk menyelidiki apakah pengakuan itu benar atau tidak. Kemungkinan menanggapi besok, kata Budi. Budi tidak dapat mengkonfirmasi pendapatan pengemis dan mengamen di lampu merah keraksaan setiap hari. Karena ketika petugas ditanya, jawabannya selalu berbeda. Penghasilannya dari 400 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Ditanda tangani sebelumnya, video viral seorang pengemis dan pengamen yang menyeret lampu merah dari kota keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengembara uangnya dengan memuat penyanyi dangdut. Dalam video 15 detik, ini berisi kegiatan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!